Nih, Po, katanya kalo saya pake ginian, saya bisa bayar semua-semuanya yang saya beli. Hah? Pake gak tipik? Nah, Josia, bener kan? Ini tuh pakenya tinggal gesek-gesek doang. Hah? Aduh gesek? Coba deh. Eh? Eh? Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Mana? Loh dia? Gak ada yang keluar duitnya. Udah digesek-gesek di mana? Duit gak keluar, dah kiumi, nempi. Eh, eh, Jessica. Ada yang manggil-manggil lu tuh. Siapa? Gimana sih? Ah, gak ada. Rodya. Alamak. Sabar ya, Po. Udah sabar pokoknya, Po, ya. Ya, gitu lah. Baru jadi aca-acakan kan? Ya, ya. Udah lah, Po. Sabar kayak gitu-gitu, Po. Tapi kamu juga harus sabar ya, Jessica. Kamu namanya juga baru kenal sama Rodya. Jangan kaget. Emang begitu sikapnya dia. Umi tuh juga heran deh. Ya, namanya manusia, Jessica. Pasti kan ada kekurangan dan kelebihannya. Iya sih. Contoh nih, Umi. Banyak kelebihannya. Lemak jenuh. Iya juga sih, Umi. Memang bisa aja. Ya, gitu lah. Tapi Umi bingung ya. Si Rodya yang sebenernya kelebihannya di mana sih? Ya, begitulah, Umi. Siapa tau kekurangannya dia itu. Kelebihannya. Eh, gitu lah. Wah. Ada cewek-cewek impensi lagi pada kumpul. Hehehe. Ah, sore-sore beduduan. Mestinya ini ada Rodya jadi bertiga kompak. Oh ya. Mungkin mesti tak kandah nih. Soalnya lagi ada gosip kalo kampung kita gak aman. Bahaya ini. Jessica mau kemana sih? Umi. Umi yang mau kemana? Eh, kagal lihat nih orang udah nongkrong. Saya mau berak. Lekin Umi. Oh, pantesan. Boban tergeboy. Hehehe. Samlikum. Eh, Umi. Bentar, bentar, bentar. Apa lagi, Jessica? Jangan kemana-mana dulu sih, Mi. Hah? Nanti siapa jabukin gua. Eh, itu aja kamu ya. Emang tangan Umi milik negara. Hehehe. Mas, gini. Pada kumpul di sini. Eh, ada sekemas. Hehehe. Tahan kau. Biasa. Ibu-ibu. Jangan ngomong-ngomong aku berak ya. Hehehe. Iya, iya. Soalnya pasti meninggal. Aduh, aduh, aduh. Habis umurin mayatnya. Enggak. Lagi latihan mati-matian. Hehehe. Nganu loh. Hati-hati loh. Cewe dok dua-duaan di sini. Kalo sore-sore, mana lagi sepi. Bisa diculik loh. Soalnya, udah pernah diger gosipnya belum? Gosip apa tuh? Sekarang itu di kampung kita lagi gak aman. Hah? Karena diger beritanya, Ada perempuan diperkosa malam-malam. Astagfirullahaladzim. Tapi dibayar gak? Lah, apa-apa aku tau. Oh namanya diperkosakan itu berarti dia Dipaksa. Bukannya dibayar. Oh bukan suka sama suka gitu ya? Iya. Makanya hati-hati. Oh iya duduk di sini nih. Nek, diculik bagaimana? Nanti kalo kalian berdua diperkosa, bagaimana? Ayo. Jadi harus hati-hati. Aduh. Aduh Umi jadi takut deh. Umi mau pulang aja ya. Eh ya Umi gak berasal sebentar. Lah lu lupa aku. Ini loh. Mau bayar ini kemarin siapa? Rodia ngambil barang-barang banyak ya diwarung ya. Gak diwarung Umi itu? Iya. Enggak. Itu kan udah di.. Gak jadi mas. Gak jadiin. Gak jadi. Aku juga gak sanggup mau bayarin. Bojok gue tuh ngisi-ngisi ini loh. Ngambil barang-barang banyak gak dibayar. Itu. Maaf ya. Mas Gimin. Udah biasa. Umi gak tagin. Jalus kalo gitu. Nek aku pamit dulu ya. Iya Nek. Hati-hati. Nek ada laki-laki disini aja ngobrol. Bisa jadi kalian ditandain. Ada gitu. Kalian mau diperkosa. Astagfirullahaladzim. Kadang ku berfikir. Kan mencari gantimu. Sekian lamanya aku ini. Umi. Tuh. Menjanda. Alhamdulillah. Biar kata warung Umi kecil. Tapi isinya banyak. Sama kayak Umi. Biar kata muka Umi kecil. Tapi lemak Umi banyak. Hehehe. Tapi tenang. Namanya lemak Umi ini lemak nabati. Jadi kagak berbahaya ya. Aduh apalagi ya. Warung Umi ya. Kurang lengkap apa. Sambel-sambelan banyak. Sendal-sendal komplit. Eh tapi ada yang kurang deh. Kok mainan cuma dua ya. Biar Umi ralu ngetambar rame harus beli nih. Eh. Kalo inget ada mainan ini nih. Mainan remote control. Jadi inget waktu Umi kecil. Hehehe. Umi pernah kecil loh. Nggak langsung gede. Hehehe. Dulu ya. Waktu mainin ini. Semua teman-teman Umi banyak. Pada megang remote-nya. Udah gitu ngumpul berbaris. Umi disuruh paling depan. Mereka pada hitung bareng. Satu, dua, tiga. Mencet remote-nya. Umi yang ditabrak. Ngomong-ngomong masa kecil. Umi jadi inget masa-masa Umi sekolah Tika. Inilah Umi waktu masa Tika. Lulus dengan bahagia. Dulu ya. Jadi inget. Waktu Umi olahraga. Sepeda di jalan tol. Umi paling menang selalu. Kalo anak-anak lain mah. Makan cireng udah pada senang. Tapi kalo Umi dikasih minyak jelantahnya juga udah senang banget. Liat tuh pipi Umi. Gembil isinya. Ada adonan cireng. Hehehe. Kalo sebelahnya. Masya Allah. Jadi inget sama Abi. Ituin foto pernikahan Umi. Alhamdulillah. Abi sudah di jana. Jadi inget waktu ketemu Abi. Di pojok busana. Umi langsung dibawa ke pojok. Namanya di pojokan. Yaudah Umi langsung buka busana. Hehehe. Ya namanya juga di pojok busana. Nyobain baju. Ih jangan pada kodong. Gini amat hidup gue ya. Tuh semuanya gue jual-jualin. Kalau ngeliantum. Indikasi sama emak gue. Terakhir gue jual juga. Gue tutupin. Belanjaan gue tiap hari. Ih. Gimana ini maksud. Tiap hari gue begini sih. Jual-jual mulu. Abis tuh lama-lama harta gue. Ah. Bagaimana. Ih. Pulanglah gue cepet-cepet di rumah. Dalam hujan ini. Tujuan gue belum diangkat lagi. Ih. Ih. Tapi seneng lah gue. Hari ini tadi jual emas. Harganya lumayan. Tau. Biur gue banyak sekarang. Eh. Cokpet. Cokpet. Tolong. Cokpet. 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 Eh. 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 Tau. Pantesan loh dia minta tolong sama gue ternyata. Eh. Jadi elu. Biang keladinya. Eh. Mau kemana lo. Gak bisa ya sama gue kemana ya. Wah. Set. Hiya. 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 Minum dulu. Jessica. Hihya. Hihya. Hiya. Hiya. Kasian ini orang. Hiya. Hiya. Matanya siapa? Hiya. 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 Lu rumah gue. Makanya lu kemarin lu buat curhat kan? Makanya ini. Apa itu kepala jangan taruh di sini. Jadi otak lu kegencet. Hiya. Ini gini nih kalau masih kecil. Masih orok kagak durut. Ya otaknya terpilir. Hiya. Tunggu. Kenapa? Aku mau kamu banget. Ngelupain lagi kejadian semalam. Emang gimana ceritanya sih? Kok lu bisa sampe kayak begitu? Hiya. Hiya. Sabar, sabar. Jadi gimana itu ceritanya? Kejadiannya kayak gimana? Jaa. Jadi pada malam itu po. Hei. Eh, bukan itu videonya. Ganti. Jadi po, tadi malam itu Bukan itu, itu mah dari handphone gue Jadi po, tadi malam itu Aduh, jam segini, sudah balik lagi ke hotel Hai, Om Biasa, mau ke hotel? Yaudah, kok tinggal di kampung? Bang, 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 enak, enak, enak Lu, makanya ini gue bilangin ya Lu kalau jadi perempuan, itu lu jaga martabat lu sendiri Lu jangan suka pakai baju-baju seksi-seksi Kalau jalan-jalan ke depan Kalau gue buat gitu, lu pada seksi-seksi banget Pakai hotpan lah, pakai apa Jangan, itu ngundang hawa nafsu, laki-laki Itu, jangan kan laki-laki yang berundang nafsu birahinya Itu, kadal-kadal sama komodo, sama biawak juga bisa terangsang Ngeliat lu Ya, gue koknya gitu dah, lu pakai baju sopan-sopan dah Ya, emang iya sih, tetap aja yang salah, yang pemerkosanya Ya, tapi kan juga sebagai perempuan, lu harus jaga-jaga juga Jangan ngundang-ngundang juga, sama-sama ngejaga lah Jadi sebenernya po, ya Belum kejadian, aku belum diperkosa Terima kasih Allah Aku harus menelarikan diri dari laki-laki dihadap itu Lu gimana sih? Gagak sempet diperkosa jadinya Lu gimana sih? Itu kan momen langka Gagak sempet diperkosa jadinya Gagak sempet diperkosa jadinya Gagak sempet diperkosa jadinya Gagak sempet diperkosa jadinya Gagak sempet diperkosa jadinya